P.T. Toyota Astra Motor dikabarkan akan meluncurkan generasi baru Toyota Alphard dalam waktu dekat. Indikasi ini muncul setelah generasi terbaru MPV mewah ini terpantau sudah mendarat di Indonesia. Fakta tertunda diperkuat setelah pihak Toyota memberi sinyal akan membawa MPV baru ini dalam ajang. Gaikindo Indonesia International Auto Show pada Agustus mendatang, berbicara harga serta spesifikasi. Berapa harga yang pantas dari All New Toyota Alphard jika sudah meluncur di Indonesia nanti? Berikut ulasannya dari kami. Halo semuanya, selamat datang di channel O'Blitz. Generasi terbaru MPV mewah Toyota Alphard 2024 dengan segenap perubahan. Mobil yang kini tampil dengan desain serta kemewahan baru. Bicara desain yang dihadirkan pada generasi terbaru Toyota Alphard 2024, pabrikan memberikan sentuhan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Baik model Alphard ataupun Velfire, tampilannya depan dan belakang mengusung citra yang berbeda. Dimana untuk model Alphard desainnya mengusung konsep premium. Sedangkan Velfire hadir dengan sentuhan yang lebih sporty dan agresif. Bicara harga bocoran dari orang dalam Toyota Indonesia. Kisaran harga dari generasi Anyar Alphard dikatakan berada di rentang 1,7 miliar hingga 2,1 miliar rupiah. Alphard 2024 ini dikatakan juga punya varian hybrid. Jika benar kisaran harga yang disebutkan oleh orang dalam Toyota. Artinya ada kenaikan mulai dari 300 sampai 500 jutaan rupiah dari model sebelumnya. Lalu bagaimana spesifikasinya? Toyota akhirnya mengungkap tampilan generasi keempat Alphard dan Velfire. MPV premium ini dijual mulai dari 560 jutaan rupiah di Jepang. Ada sejumlah obahan yang disematkan Toyota pada Alphard dan Velfire baru ini. Keduanya kini mengusung platform TNG AK. Desain box khas Alphard dan Velfire masih dipertahankan. Dari sisi dimensi kedua MPV ini kini lebih panjang yakni 4.995 mm. Namun lebarnya tetap 1.850 mm dan jarak sumber roda juga masih 3.000 mm. Soal tinggi ada sedikit perubahan yakni antara 1.935 mm dan 1.945 mm. Tergantung model dan variannya. Ini membuat ruang kabin antara jarak baris pertama kedua lebih lega 5 mm. Dan baris kedua ketiga lebih luas 10 mm. Seperti model-model sebelumnya meski mengusung platform yang sama. Penampilan Alphard dan Velfire tetap berbeda. Untuk Velfire mengusung grill baru kurang besar yang diberi aksen krom. Sedangkan Alphard memiliki grill depan berbentuk kotak tebal dan intake di sudutnya. Lampu depan Alphard terlihat lebih ramping dan kini telah mengusung LED DRL yang tampak tersambung ke grillnya. Di bagian dalam terlihat lebih bersih dengan minimnya kehadiran tombol-tombol. Termasuk untuk mengatur AC dan kehadiran layar sentuh yang berada di atas kisi-kisi AC. Konsol tengahnya juga tampak lebih modern dengan kehadiran electronic parking brake dengan auto brake hold. Pengaturan mode berkendara dan kontrol traksi dan juga keberadaan instrumen klaster digital. Desain setirnya juga sudah baru. Alphard dan Velfire anyar ini menjadi mobil Toyota pertama yang sudah mengusung Universal Steps di sisi kiri dan kanan pintu geser. Alphard hadir dalam dua varian yakni Z dan Executive Lounge sementara Velfire hadir dalam varian Z Premier dan Executive Lounge. Varian Executive Lounge tampaknya menyasar konsumen dari kalangan VIP karena Joe Captain seatnya hadir dengan meja lipat dan juga pemanas. Tak cuma itu ada juga kontrol panel yang memungkinkan penumpang menyetel hiburan, mengatur AC dan menutup jendela. Baik Alphard maupun Velfire diketahui sama-sama menawarkan opsi mesin hybrid. Untuk versi bensinnya ditawarkan dengan mesin berkode 2AR-FE berkapasitas 2,5 liter dan dipasangkan dengan transmisi Super CVTi. Alphard versi bensin itu ditawarkan dengan pilihan penggerak 2-wheel drive dan 4-wheel drive. Sementara untuk opsi varian hybrid mengusung mesin A25 Ampere FX-S 2,5 liter. Di Jepang Alphard ditawarkan dengan harga mulai 5,4 juta yen atau setara 569 jutaan rupiah. Sampai yang termahal 8,72 juta yen setara 918 jutaan rupiah. Sementara Velfire di Bandarol mulai 6,55 juta yen setara 690 jutaan. Sampai 8,92 juta yen atau kalau dirupiahkan setara 940 jutaan rupiah. Apakah Anda berminat jika sudah meluncur di Indonesia nanti? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.